Berikutnya aksi penganian terhadap 4 orang yang masih dalam satu keluarga terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Ya, akibatnya 3 orang meninggal dunia, sementara satu lainnya kritis. Selasa pagi, warga kelurahan ereng-ereng kecamatan Tombobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dikejutkan dengan tewasnya Badudu 77 tahun, Sadia 69 tahun, dan Siti Saleha 39 tahun. Sementara satu warga lainnya atas nama Husnul Amalia, 22 tahun, mengalami luka-luka. Para korban tewas dan terluka akibat diserang dengan sedilah pisau dapur. Dan pelakunya adalah Abe, yang tak lain adalah anak dan saudara korban. Entah apa pemicunya, pria 30 tahun itu tiba-tiba mengamuk dan menyerang keluarganya sendiri. Usai kejadian, Abe langsung ditangkap aparat poset Tombobulu dan Polres Bantaeng. Tugang sementara, pelaku mengalami gangguan jiwa. Yang saat ini diindikasikan ya, mengalami gangguan jiwa, melakukan penyerangan dengan menggunakan pisau dapur terhadap kedua orang tuanya dan satu saudari dirinya yang mengakibatkan ketiga orang tersebut meninggal dunia. Rencananya ketiga korban meninggal akan dimakamkan pada hari ini, sementara korban selamat masih dalam kondisi kritis di rumah sakit. Audi Fauzi, Bantaeng, Sulawesi Selatan